Mirsa selain fosil Homo floresiensis atau manusia pendek ditemukan di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur, juga ada artefak lain hasil penggalian dari situs liang buah yakni fosil gajah purba, komodo ya, dan yang cukup spektakuler burung raksasa flores. Hasil temuan arkeologi tadi dapat dilihat langsung dalam pameran arkeologi yang digelar Puslitbang Arkeologi Nasional. Pameran arkeologi yang digelar di gedung MCC Ruteng ini ramai diserbu kaum pelajar dari semua tingkatan. Semua benda perubah kalah hasil temuan situs liang buah Manggarai, seperti fosil gajah purba, komodo, burung raksasa, serta Homo floresiensis atau manusia pendek asal flores, semua dapat dilihat langsung di sini. Pengunjung juga bisa bertanya seputar arkeologi, termasuk cara kerja arkeolog dan cabang ilmu terkait, serta detail cerita seputar proses penggalian dan penemuan benda-benda prasejarah, termasuk penemuan Homo floresiensis yang mengemparkan dunia. Kami merasa bangga karena kami bisa mengenal, mengenal benda-benda sejarah pada masa lampau dan kami juga bangga karena bisa melihat kerangka manusia purba. Termasuk ini Pak, ini COVID yang kita temukan itu, dari ke dalam hampir 6 efek. Bapak bisa lihat ini. Dan binatang purba yang kita temukan itu Stegodon, burung bangga raksasa, termasuk hipos raksasa yang sekarang masih hidup. Liliang Bua sudah dikenal, sudah pernah dikenal. Selama pameran, pengunjung juga bisa menyaksikan film dokumenter Enigmatic Homo floresiensis hingga pameran ini berakhir saat telusa. Sementara itu, pengalian atau eksavasi di dalam situs Liliang Bua kembali dilakukan setelah sempat terhenti sejak tahun 2010 lalu, dengan melibatkan sejumlah arkeolog dari pusulit arkenas dan para arkeolog dan ilmuwan asing dari Amerika, Kanada, dan Selandia Baru. Pengalian kali ini difokuskan pada sektor 1 dan 2 tempat Homo floresiensis dan burung raksasa ditemukan. Tujuannya untuk melambah jumlah fragmentasi dan individu hobbit untuk kepentingan penelitian seputar keberadaan Homo floresiensis yang hingga kini belum tuntas di bahas parilmuan. Penelitian terbaru yang dilakukan Henneke Meyer dari Smithsonian Institution, Kanada menyebutkan burung purba diperkirakan hidup dan mati pada 25.000 tahun yang lalu. Tingginya hampir 2 meter melebihi tinggi parhobit. Para ahli menamai burung purba yang juga fosilnya yang pernah ditemukan di Afrika itu dengan nama Morobostlord atau Laptoptylos robustus. Demikian laporan Joe Kenaru dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.